Sebuah kapal kayu yang mengangkut 26 penumpang dan anak buah kapal mengalami mati mesin di perairan Mamuju, Sulawesi Barat. Penyelamatan terhadap penumpang kapal berlangsung dramatis. Dua di antaranya, Balita. Sebuah kapal motor terombang ambing di perairan Mamuju akibat mati mesin. Kapal dengan 26 penumpang dan ABK ini berangkat dari dermaga Mamuju menuju pulau Balabalakan pada warah busore. Naas ketika dalam perjalanan, tiba-tiba kapal tersebut mengalami mati mesin. Mengetahui adanya informasi tersebut, Basarnas dan tim dari pangkalan Angkatan Laut Lanal Mamuju langsung melakukan penyelamatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Sejumlah penumpang di antaranya dua Balita yang berada di kapal tersebut langsung dievakuasi menggunakan kapal Basarnas. Dan pada saat ini kami berhasil mengevakuasi 20 orang di mana di antaranya 18 dewasa dan dua Balita. Semua penumpang yang berada di atas kapal akhirnya berhasil diselamatkan. Tim Basarnas menyerahkan semua penumpang kepada pemerintah tempat untuk dipulangkan ke rumah masing-masing. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Randy Christian melaporkan.